Halo MotoGP lovers, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap cek kesehatan di masa pandemi ini ya Dan juga tonton terus agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar MotoGP Semoga kalian dilancarkan rezekinya, amin Sambut balapan di sirkuit Mandalika MGPA segera rilis harga tiket MotoGP Indonesia 2022 Sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat NTB akan menjadi tuan rumah balapan MotoGP 2022 Kabar baik pun datang karena Mandalika Grand Prix Association MGPA Segera merilis harga tiket untuk menonton MotoGP Indonesia 2022 Informasi tersebut diketahui dari unggahan akun di Instagram resmi MGPA At The Mandalika GP Meski begitu, unggahan itu belum mengonfirmasikan kapan para pecinta MotoGP bisa mulai membeli tiket Tulis akun tersebut, yang sudah kamu tunggu-tunggu tiket MotoGP Grand Prix of Indonesia Di sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit akan segera dibuka Seperti diketahui, sirkuit Mandalika dipercaya menjadi tuan rumah untuk balapan MotoGP Setelah menggelar balapan World Superbike 2021 Sekedar informasi MotoGP Indonesia 2022 Dijadwakan akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret 2022 Selain itu, Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah untuk tes pramusi MotoGP 2022 Yang akan digelar pada 11 hingga 13 Februari mendatang Para pembalap akan mencicipi asfal sirkuit Mandalika Setelah mereka menjalani tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia 5 hingga 6 Februari 2022 Namun, sebelum itu dilaksanakan ada tes shakedown MotoGP pada 31 Januari sampai 2 Februari 2022 Tes itu juga digelar di sirkuit Sepang, Malaysia MotoGP Indonesia 2022 menjadi balapan kedua pada musim depan Sementara itu, seperti biasa, balapan pertama akan berlangsung di sirkuit Losel Qatar 6 Maret 2022 Nah, di sisi lain, sirkuit Mandalika menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia Banyak wisatawan asing lebih mengenal Bali dibandingkan Indonesia Terpatahkan dengan diselenggarakannya ajang balap internasional World Superbike di sirkuit Mandalika Lombok NTB Karena kini para wisatawan asing telah mengetahui Indonesia itu bukan cuma Bali Berbagai wilayah lain yang menawarkan keindahan alam juga dimiliki wilayah Indonesia lainnya Mandalika Grand Prix Association sebagai penanggung jawab sirkuit Mandalika Dengan bangga mengatakan bahwa sirkuit Mandalika merupakan kebanggaan masyarakat Indonesia Seperti yang disampaikan oleh Wakil Direktur MGPA, Cahyadi Wanda Di sirkuit Mandalika Lombok dalam program Toyota Corolla Cross Hybrid Road Trip Explore Mandalika Yang digelar detik.com Cahyadi berkata Jadi kalau dibilang kemarin bagaimana rasanya dan suasananya saat penyelenggaraan WSBK di sirkuit Mandalika Lombok Pada 19-21 November 2021 Bagi kami campur aduk ya Karena ini adalah balapan pertama bagi MGPA Ini sebuah pembelajaran kami bisa belajar banyak Bagaimana kedepannya bisa lebih baik lagi Karena sirkuit ini sekarang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia Jadi kami pasti berusaha terus Sirkuitnya sudah bagus Pasti kami akan kembangkan terus Supaya bukan cuma sirkuitnya saja yang bagus Tapi seluruh surrounding areanya juga bagus Kata Cahyadi Pertamina Mandalika International Series Circuit di Lombok, NTP Dipastikan akan menggelar balapan internasional tahun depan 2022 Mandalika akan menjadi tuan rumah dalam 3 balapan internasional Ada MotoGP, World Superbike Dan Asia Talent Camp Mandalika bakal mulai sibuk pada Februari 2022 Pada 11-13 Februari 2022 Pertamina Mandalika International Series Circuit Akan menjadi tuan rumah tes pramusim MotoGP Untuk balapan Indonesia akan menjadi seri kedua MotoGP 2022 Balapan pertama dilangsungkan di Losel, Qatar Kemudian lanjut ke Mandalika di seri kedua pada 18-20 Maret 2022 Nah berikut nih Jadwal tes pramusim dan balapan MotoGP Indonesia di Mandalika Untuk tes pramusim MotoGP 11-13 Februari 2022 Seri kedua MotoGP 2022 Seri kedua MotoGP 2022 18-20 Maret 2022 Berbarengan dengan gelaran MotoGP Serkuit Mandalika juga akan menggelar Ide Mitsu Asia Talent Camp 2022 Berbeda dengan negara lainnya Indonesia akan menjadi tuan rumah 2 kali Asia Talent Camp 2022 ATC 2022 di Mandalika Dibarengi dengan MotoGP dan WSBK Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih